Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Hazwan Tudor Oke bagi kalian semua ada yang penasaran gak cara membuat teks arab di video berikut ini Nah proses editing video tadi hanya dilakukan di android loh Nah oleh karena itu pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara menghasilkan teks arab atau teks alquran di video kita melalui aplikasi KineMaster Dan aplikasi yang kita butuhkan pada tutorial kali ini adalah yang pertama tentu saja aplikasi editing video yaitu KineMaster Dan aplikasi kedua yaitu aplikasi untuk mengkopi atau mensalin ajaknya yaitu aplikasi Alquran Indonesia Nah kawan-kawan semua bisa mendapatkan kedua aplikasi ini secara gratis di playstore Dan sebelum kita mulai tutorialnya jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini Karena masih banyak video-video tutorial menarik yang akan saya bahas di channel ini Yang penasaran? Let's go! Nah jadi disini saya telah menyiapkan sebuah video yang telah saya edit sebelumnya Dan disini saya telah menambahkan audionya juga dan transisinya juga telah saya tambahkan yaitu transisi dari classic transition yaitu crossfet Nah di bagian awal ini saya telah menandai di satu detik pertama Ya karena saya ingin mempostingnya di instagram jadi saya ingin membuat judulnya di bagian awal ini Seperti ini Oke Nah karena saya telah menyiapkan video dan audionya yang telah saya edit sebelumnya Jadi kita hanya perlu membuat teksnya di video ini dengan menambahkan lapisan dan teks nanti Namun sebelum kita salin ayatnya dari aplikasi Alquran Indonesia Disini kita perlu menandai di setiap akhir ayatnya atau di setiap ayatnya wakaf Nah disini langsung saja kita mulai proses menandainya Nah disini kita mulai saja proses menandainya kita kembali ke bagian awal dulu Oke kira-kira disini Nah lalu kita play Bismillahirrahmanirrahim Oke disini ya kira-kira Nah cara menandainya kita hanya perlu mengklik bagian waktu ini Yang warna merah ini Kita klik Oke disini ya otomatis sudah tertanda kawan-kawan Nah jadi jika kita klik tandanya kita akan otomatis pergi ke waktu tersebut Oke disini sebagai contoh saya menggunakan surat Al-Kawasar ya Karena suratnya pendek dan hanya terdiri dari tiga ayat Jadi tidak memakan banyak waktu Oke langsung saja kita mulai untuk ayat yang pertama dari surat Al-Kawasar Oke kira-kira disini ya Dan begitu juga untuk ayat kedua dan yang ketiga Di sini Dan yang terakhir di ayat ketiga Oke kira-kira disini Nah jika kita telah selesai proses menandainya Nah selanjutnya saya ingin menambahkan efek gelap di bagian awal video dan di bagian akhirnya Caranya kita kembali ke bagian awal Lalu kita klik bagian yang bentuk lingkaran gerigi ini atau pengaturan Dan setelah itu kita klik bagian video Nah disini kita aktifkan bagian penguatan video dan bagian pelemahan video Oke kita aktifkan dengan cara mengkliknya Disini kita klik dua kali ya Nah disini waktunya Dan untuk durasinya disini saya atur untuk pengaturan video 0,75 detik Dan untuk pelemahan video saya atur untuk 1 detik Nah disini kawan-kawan tinggal sesuaikan saja sesuai keinginan Nah jika telah selesai kita klik checklist di pojok kanan atas ini Dan hasilnya kira-kira seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Nah sedangkan untuk bagian akhirnya hasilnya kira-kira seperti ini Nah disini kita telah selesai proses mendendainya juga dan menambahkan sedikit efek Nah jadi langkah selanjutnya kita hanya perlu menyelin ayat yang kita salin di aplikasi Al-Quran Indonesia Dan mempastenya disini nanti Oke pertama kita klik dulu bagian ini bagian awal Nah selanjutnya kita pergi ke aplikasi Al-Quran Indonesia Nah tadi di videonya di kelimat pertama itu kan kelimat bismillah Tapi di surat Al-Qasar ini kelimat bismillahnya tidak bisa kita salin Nah jadi untuk triknya kita hanya perlu menyelin kelimat bismillah dari surat Al-Fatihah kawan-kawan Oke kita kembali ke surat Al-Fatihah Nah kita berada di surat Al-Fatihah Dan cara untuk menyelin ayatnya kita perlu klik kalimat bismillahnya ini Lalu kita pilih salin ayat Dan otomatis ayatnya tersalin kawan-kawan Dan langkah selanjutnya kita kembali ke aplikasi Kainemaster Selanjutnya kita tempel ayatnya di video ini caranya kita klik lapisan Lalu kita pilih teks Nah lalu kita tempelkan atau kita pastikan ayatnya disini Oke seperti ini Nah pada kali ini kita hanya membutuhkan ayatnya dan terjemahannya Jadi bagian ini kita hapus saja Atau di bawah juga tidak apa-apa sesuai selera Dan di bagian awalnya kita taruh kursornya disini Lalu kita hapus Dan jika telah selesai kita klik pilih Dan untuk durasinya kita sesuaikan dengan tanda yang telah kita buat tadi Oke cara mengotongnya seperti ini Kita klik bagian timeline tulisannya Lalu kita klik bagian ikon kunting Dan kita pangkas ke kanan playhead Oke Nah langkah selanjutnya kita salin ayat pertama sampai ketiga dari surat Al-Kawusar Caranya sama Disini saya percepat saja Oke jika ayatnya telah selesai semua Langkah selanjutnya adalah kita duplikat semua ayat yang telah kita letakkan disini Caranya kita klik timeline ayatnya Lalu kita klik titik tiga di pojok kiri atas ini Lalu kita pilih duplikat Dan begitu juga dengan ayat berikutnya Oke Nah selanjutnya saya ingin membuat background di belakang tulisan ayat Al-Quran ini Tujuannya agar ayatnya bisa dilihat dengan jelas Nah cara menambahkan backgroundnya kita klik lapisan Lalu kita pilih tulisan tangan Dan disini kita pilih bagian yang persegi padat ini Dan warnanya kita pilih warna hitam Nah disini kita mulai membuatnya Nah kira-kira seperti ini Lalu kita klik bagian sebelah ini Dan kita klik bagian alpha atau opasitas Nah jadi opasitasnya kita turunkan sekitar 50% saja Oke Nah jika telah selesai kita klik checklist di pojok kanan atas Nah lalu kita selesaikan ukurannya Nah kira-kira seperti ini Dan untuk durasinya kita Letakkan sampai akhir dari ayat Yang telah kita buat dari awal Lalu tulisan tangan ini kita pindahkan ke bagian paling belakang Caranya kita klik titik 3 di pojok kanan atas ini Lalu kita pilih pindah ke belakang Oke nanti otomatis backgroundnya ini akan berada di belakang tulisan yang kita buat Nah selanjutnya di bagian ayat ini Di timeline pertama itu khusus untuk tulisan bahasa Arabnya Dan di timeline kedua itu khusus untuk terjemahannya Oke jadi untuk yang bahasa Arabnya kita hapus bagian terjemahannya Caranya kita klik gambar keyboard ini Lalu kita hapus terjemahannya Nah disini kita pindahkan ayatnya ke sini Dan fontnya saya ganti menjadi Arab Dan latif regular Atau jika kawan-kawan semua ingin membuat font lain Kawan-kawan bisa klik bagian yang ini Nah disini ada jenis font Arabic Dan disini tersedia berbagai jenis font untuk tulisan Al-Quran kawan-kawan Oke disini saya pilih latif regular dulu Jika telah selesai kita klik checklist di pojok kanan atas ini Lalu untuk ukurannya kita buat seperti ini Nah kira-kira seperti ini ukurannya Oke Dan selanjutnya kita tambahkan animasi masuk Disini saya pilih memudar Oke waktunya biarkan satu detik saja kawan-kawan Nah untuk timeline kedua kita khususkan untuk yang terjemahan Jadi bagian yang bahasa Arabnya kita hapus Oke seperti ini Nah disini kan tulisan untuk yang terjemahan ini tidak muat ya Nah triknya kita klik bagian keyboard ini Nah lalu yang bagian ini kita kebawahkan Dan caranya kita klik gambar panah di pojok kanan bawah ini Nah setelah itu kita klik pilih Dan hasilnya akan menjadi seperti ini Untuk fontnya saya biarkan standar seperti ini Dan untuk buzzernya Kira-kira seperti ini Lalu untuk warnanya saya ingin membuat warna kuning Oke Sedangkan untuk animasi masuknya saya ubah ke Animasi masuk yang huruf demi huruf Dan durasinya kita lambatkan sekitar 3 detik Nah seperti ini Dan hasilnya kira-kira seperti ini kawan-kawan Bismillahirrahmanirrahim Oke Nah untuk ayat-ayat selanjutnya Caranya sama dengan Bismillah tadi Disini saya percepat saja Sedikit informasi Usahakan besar dari font ayat yang pertama dan yang kedua itu sama kawan-kawan Jadi kelihatan lebih rapi aja gitu Oke jika telah selesai proses mengedit ayat dan terjemahannya Kita kembali ke detik pertama Dan kita tambahkan judulnya di bagian awal Kira-kira di detik 0,399 atau 0,4 detik saja Nah caranya kita klik lapisan Lalu kita pilih teks Dan disini judulnya kira-kira saya ketikkan yang Quran Surah Al-Kawasan Nah judulnya seperti ini saya buat Untuk kawan-kawan terserah membuat judul apa Dan untuk fontnya saya pilih yang Kira-kira yang ini Ini kawan-kawan bisa dapatkan juga di bagian ini Nah kawan-kawan bisa download disitu Dan besarnya saya atur seperti ini kira-kira Nah untuk judulnya kita tidak perlu menemukan animasi masuknya Sedangkan untuk animasi keluar Kita tambahkan Kira-kira memudar Nah setelah itu judulnya kita potong di bagian Tanda pertama ini Pangkas ke kanan playhead Oke kira-kira seperti ini Nah disini proses editingnya telah selesai Jadi previewnya bisa kita lihat seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Inna a'qayna kalkawthar Fasalli li rabbika wanhar Inna shani'aka huwal abtar Oke Nah jika dirasa telah selesai semua Selanjutnya kita tinggal export Caranya kita klik panah di pojok kanan atas ini Lalu kita klik export Dan kita tunggu proses exportnya selesai Oke kawan-kawan inilah tutorial pada kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan sekali lagi jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini Karena masih banyak video-video tutorial menarik yang akan saya bahas di channel ini Terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh